Manusia Jahana menjilid 4. Baik, baik. Aku akan menghajarnya juga, biarlah kepada Niochu nanti kita memberi laporan bahwa monyet ingusan ini ingin melarikan diri, sehingga terpaksa kita harus mencekuk dengan kekerasan, tentu Niochu akan mempercayai keterangan kita. H M M M, aku malu ha juga tidak akan main-main dengan monyet ini, gatel telapak tanganku ingin memberikan hajaran padanya kata si jenggot dengan suara yang bengis. Aku chang ankuan juga tidak akan membiarkan monyet ingusan ini terlalu bertingkah di hadapan kita kata lelaki yang berpakaian seperti busu itu. Akanku buat dia meminta ampun bersujud di kakiku tetapi Cinko tetap duduk tenang di atas batu bulat itu. Apakah kalian tidak takut hukuman yang akan dijatuhkan pada diri kalian oleh KH upah botegur Cinko dengan suara yang tawar? Dia bermaksud mengertak ketiga orang ini, padahal hati Cinko sendiri telah kebat-kebit melihat kemurkaan ketiga orang tersebut. Namun sebagai seorang keturunan darah bangsawan seperti Menteri Pertahanan itu, dengan sendirinya biarpun dia gugup, toh Cinko masih bisa mengendalikan dirinya dan bersikap tenang. Tetapi rupanya gertakan Cinko tidak bisa memengaruhi ketiga orang ini. Malah dengan mengeluarkan seruan gusar, si lelaki yang berpakaian seperti busu, yang tadi menyebutkan namanya sebagai chang ankuan, telah melompat dan tau-tau mengulurkan tangan kanannya untuk mencengkeram baju di bagian dada dari Cinko. Hal ini tentu saja mengejutkan Cinko, tetapi belum lagi Cinko mengetahui sesuatu apapun juga, baju di bagian dadanya itu telah kena dicengkeram oleh jari-jari tangan chang ankuan yang begitu kuat, tanpa bisa berkelit sedikit pun juga. Dan belum lagi Cinko sempat mencegah atau mementak menyuruh orang si chang tersebut melepaskan cengkeramannya, tubuh Cinko telah melayang cepat sekali, dan terbanting di atas tanah dengan keras. Buk terdengar suara benturan yang keras begitu, dan Cinko segera merasakan betapa seluruh tubuhnya yang penuh luka-luka cambukan yang baru saja mulai merapat, mulai sembuh, waktu terbanting begitu, tentu saja menyebabkan dan menimbulkan perasaan sakit yang bukan main. Saking kesakitan bukan main, Cinko sampai mengeluarkan suara jeritan. Tetapi, rupanya Ho Chong Kin juga merupakan seorang pelajar berwajah tampan, tetapi berhati busuk, karena begitu melihat Cinko dibanting begitu keras oleh kawannya, malah dia telah menambahinya dengan tendangan kakinya. Tentu saja Cinko tambah menderita kesakitan, dia merasakan tendangan ujung kaki dari Ho Chong Kin malah jatuh kebetulan sekali di bagian luka bekas cambukan di pundaknya. Si bocah jadi menjerit melolong, karena rasa nyari itu sampai menusuk ke dalam tulang sumsumnya. Dan malu ha juga tidak mau ketinggalan. Dia telah menyepak kepala Cinko, sehingga metu si bocah jadi berkunang-kunang pusing, tanpa berselang lama, begitu kena tersepak, begitu dia jatuh pingsan. Melihat si bocah telah pingsan, ketiga orang KHU Maisian jadi terkejut bukan main. Oh, bagaimana nih kata Ho Chong Kin agak gugup. Aku tidak menyangka bahwa daya tahan bocah ingusan ini demikian lemah muka Chang Ankuan dan malu ha juga berubah agak pucat. Ya, ya, aku telah lupa, tadi Niochu telah memberitahukan bahwa bocah tengik ini sedang dalam keadaan baru semingguh dari lukanya. Hai, hai bagaimana ini tampaknya mereka bertiga jadi gugup sekali. Sedang mereka kebingungan itu, tiba terdengar suara orang berkata tawar, kalian bertiga adalah manusia-manusia berhati serigala dan jahat sekali. HMM, HMM, sebetulnya tidak pada tempatnya kalian tua-tua bangka menyiksa seorang anak kecil yang tidak berdaya. Hal ini Ho Chong Kin bertiga menoleh dengan terkejut, karena tanpa setahu mereka, entah sejak kapan, terpisah kurang lebih lima tombak dari tempat mereka, tampak berdiri seorang pengemis tua berusia di antara lima puluh tahun, dengan di tangan kirinya memegang sebatang huncwe, alat penghisap tembakau, yang terbuat dari ruas-ruas bambu, yang terdiri dari tujuh ruas. Mukanya sabar sekali, tetapi saat itu sepasang alisnya telah terangkat naik, tampaknya dia gusar sekali melihat apa yang baru saja terjadi. Tetapi waktu melihat yang menegur mereka hanyalah seorang pengemis tua yang berpakaian compang camping, ketiga orang KHU Maisian ini jadi hilang rasa kaget mereka, berbalik jadi gusar. Siapa kau jembel busuk bentak Ho Chong Kin dengan suara yang bengis? Dan Malui Hai bersama Chang An Kuan juga telah mengawasi pengemis itu dengan sorot metu yang bengis, terpentang lebar-lebar mendelik galak sekali. Tetapi pengemis tua yang kurus itu, dengan dua baris kumisnya yang tipis, telah tersenyum-senyum sabar sekali. Aku adalah seorang pengemis yang tidak mempunyai nama, karena jangankan mempunyai nama, sedangkan untuk mempunyai satu tel perak saja sulit, padahal perutku ini sudah lapar sekali sahut pengemis itu. Mendengar jawaban pengemis tersebut, Ho Chong Kin jadi tambah berani. HMM, kalau memang kau hanya sekedar ingin meminta sedekah dari kami, katakan saja dari tadi, tidak perlu kau berlaku kurang ajar ingin mencampuri urusan cuon-cuon besarmu ini dan setelah berkata begitu Ho Chong Kin telah merogoh sakunya, mengambil kepingan uang setengah cil emas, dilemparkan kepada pengemis itu. Pengemis tua itu telah tertawa girang melihat dirinya diberi sedekah sampai setengah cil emas, dia melihat uang itu dilemparkan ke arahnya, meluncur dengan cepat. Tetapi pengemis tersebut tidak menyambuti dengan tangannya, melainkan sambil mengucapkan, terima kasih tangan kirinya yang mencekal huncue yang terbuat dari ruas bambu itu, telah digerakkan, dan tahu-tahu uang setengah cil emas itu lelah kena diketok oleh punggung lekukan huncuenya, sehingga uang logam itu telah terpental ke atas, waktu meluncur turun, barulah dia menyanggapinya. Itulah bukan sembarangan ketok yang tidak ada artinya, sebabnya kalau orang-orang yang mempunyai kepandayan tinggi, segera akan mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh pengemis ini adalah semacam ilmu tiam hoat, ilmu totokan, yang bukan main hebatnya. Ho Chong Kin bertiga bukannya orang tolol, mereka juga adalah orang-orang yang sudah kenyang makan asam garam di dalam dunia rimba persilatan, dengan sendirinya, mereka jadi terkejut bukan main melihat gerakan yang dilakukan oleh pengemis itu. Karena sudah dapat menduga bahwa pengemis ini bukan orang sembarangan dan hanya pura-pura bodoh seperti itu, Ho Chong Kin, Malu Hai dan Chang An Kuan bersikap lebih hati-hati. Muka Ho Chong Kin saat itu telah berubah merah karena marah, juga mengandung rasa jari melihat kehebatan gerakan pengemis tersebut. Maka dari itu, walaupun dia sedang diliputi kegusaran, toh kenyataannya Ho Chong Kin tidak mengumbar kemarahannya itu, hanya tanyanya dengan suara yang ketus, siapakah sebenarnya? Mau apa kau mencampuri urusan kami pengemis tua itu tersenyum lebar, sikapnya tenang bukan main. Pecahan emas setengah cil itu telah dibuat main pada tangannya, seperti seorang bocah cilik yang memperoleh suatu barang mainan yang mengembirakan hati. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata hari ini aku si pengemis miskin yang sudah mau mampus masih mempunyai rejeki demikian besar, sehingga bertemu dengan cuon-cuon yang demikian dermawan mengoceh pengemis itu tanpa memperdulikan bentakan dari Ho Chong Kin. Malah kemudian pengemis tua ini sambil memasukkan pecahan uang setengah cil lemas itu telah tertawa tergelak-gelak lagi, bagaikan orang yang kegirangan. Tetapi dalam pandangan Ho Chong Kin bertiga, hal itu mengandung ejekan untuk mereka. Dengan muka yang merah padam dibakar oleh hawa amarah yang bukan main, Ho Chong Kin ingin membentak lagi dengan bengis, tetapi telah ditahan oleh maluhai, yang maju dua langkah, katanya. Maaf Lung Hiong, orang tua gagah, sambil merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat pada pengemis itu. Bolehkah kami mengetahui nama besar dari Lung Hiong atau gelaran Lung Hiong yang harum? Hahaha tertawa pengemis itu dengan suara yang nyaring sekali. Dia malah telah tertawa tergelak-gelak dengan tubuh yang tergoncang. Lung Hiong, maaf, maaf. Aku si pengemis miskin bukannya seorang pendekar yang kalian maksudkan. Tidak usah terlalu menghormat. Tidak usah kalian terlalu menghormat pedaku, karena dengan memperoleh sedekah kalian saja, itu pun sudah harus membuat hatiku berterima kasih. Mana sanggup aku menerima penghormatan dari kalian demikian rupa? Aha, tentunya aku si pengemis miskin tidak akan dapat membalasnya dan setelah berkata begitu, dia telah tertawa lagi. Sikap pengemis ini menandakan bahwa dia benar-benar tidak memandang sebelah metuk kepada ketiga lawannya ini, karena biar bagaimana toh dia seperti tidak mengacuhkan pertanyaan malu hai dan malah seperti juga meremehkannya. Hal ini jelas membuat malu hai bersama kedua kawannya yang lain jadi gusar sekali, mereka menatap si pengemis tua dengan sorot metu yang tajam sekali, dan memandangnya dengan tatapan metu mengandung kegusaran. Tetapi disebabkan mereka menyadarinya bahwa kepandayan yang dimiliki pengemis ini tinggi juga, apalagi mereka dapat melihat pengemis ini seorang ahli tiam hoat, ilmu menotok, dengan sendirinya mereka mau tak mau jadi menyebarkan diri dan tidak mau berlaku ceroboh. Lung Hyong, jago tua kata malu hai pula dengan suara yang tawar. Kami ingin menghormatimu sebagai orang dari golongan yang lebih tua, tetapi janganlah lociampu terlalu mendesak kami ke sudut yang sudah tidak memungkinkan lagi kami berlaku menghormat kepadamu. Janganlah memaksa kami sampai tidak bisa untuk menghormatimu dan berlaku kurang ajar. Harus kau ketahui Lung Hyong bahwa kami tidak jerik untuk berurusan denganmu, tetapi kami masih mau berlaku hormat kepada orang yang lebih tua dari kami. Oho! Oho! Hebat sekali! Sungguh gagah terdengarnya kata pengemis itu disertai oleh suara tertawanya yang keras. Benar-benar aku tidak menyangka bahwa aku kali ini bisa memperoleh kehormatan yang demikian besar dari tiga orang gagah seperti tuon-tuon. Setelah memperoleh sumbangan uang, malah aku si pengemis miskin ingin dihormati. Bukankah ini merupakan diminta juga aku tidak berani Ho Chong Kin bertiga tambah mendeluh menghadapi sikap si pengemis tua ini, karena jelas dia berulang kali telah mengejek mereka. Sedangkan si Cinko hanya mengawasi saja dengan hati tidak mengerti, mengapa pengemis tua tersebut seperti juga memang sengaja ingin mencari-cari urusan dengan Ho Chong Kin bertiga. Baiklah kata maluh ai dengan suara mendongkol ketika melihat sikap pengemis tua ini yang tidak bisa diajak bicara. Jadi tegasnya saja, apa yang kau inginkan dari kami melihat maluh ai dan kedua kawannya sudah habis sabar, si pengemis telah tertawa lagi, tetapi sikapnya kali ini tidak seperti tadi yang seperti acuh tak acuh, melainkan kali ini dia telah berkata tegas sekali, nah bukankah memang lebih bagus kalau bicara secara terus terang dan belak-belakan begitu? Sebetulnya, ehem, aku si pengemis miskin ingin meminta sumbangan dan sedekah pula dari kalian bertiga cuon-tuon. Karena setengah tel yang tadi kalian berikan itu tidak cukup, bayangkan saja, setengah tel lemas paling tidak aku hanya bisa minum-minum arak belaka. Sekarang begini saja, bagaimana kalau aku si pengemis miskin meminta kalian mendermakan kepala kalian masing-masing hah betapa terkejutnya Ho Chong Kin bertiga? Apa katamu aku si pengemis miskin menginginkan agar kalian bertiga rela memberikan ketiga balok kepala kalian sahut pengemis tua itu dengan suara yang tegas? Bangsat teriak maluh ai dengan gusar, dia sampai berjingkrak saking murkanya, diberi hati malah ingin menginjak kepala kami. Baiklah, kami akan melayanimu, pengemis butut begitu pun boleh sahut pengemis tua tersebut. Tetapi belum lagi suaranya itu habis, Ho Chong Kin yang sudah tidak bisa mempertahankan diri disebabkan hawa amarahnya telah mengeluarkan suara bentakan yang keras, tubuhnya telah mencelat menubruk ke arah pengemis tua itu, cepat luar biasa telapak tangannya telah dipakai untuk melancarkan serangan pada pengemis tua ini. Tetapi pengemis tua yang sampai saat itu masih tidak mau memperkenalkan dirinya, telah mendengus tertawa dingin, tampaknya, sedikitpun dia tidak jerik untuk berurusan dengan ketiga orang ini. Melihat Ho Chong Kin menubruk menerjang pada dirinya, sedikitpun dia tidak menggeser kedua kakinya, dia tetap berdiri tegak. Malah diawasinya telapak tangan Ho Chong Kin yang tengah menyambar ke arah dirinya, sikapnya menantang sekali. Ketika serangan telapak tangan Ho Chong Kin hanya terpisah kurang lebih tiga dim lagi dari dirinya, dia masih tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Hanya tampak tangan kanannya yang memegang Hun Chui, tempat menghisap tembakau, itu telah bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak bisa diikuti oleh pandangan mati orang biasa. Di saat itulah, Ho Chong Kin merasakan betapa ada sambaran angin yang keras bukan main, menyambar ke arah dirinya, sambaran angin itu bukan main hebatnya, menyesakan nepasnya, seperti juga menggedor dada dari orang siho tersebut. Belum lagi lenyap perasa kaget Ho Chong Kin, ujung Hun Chui dari pengemis tua ini telah mengenai tepat, sekali pinggang Ho Chong Kin, menghantam telak bukan main, sehingga mengeluarkan suara tak yang nyaring, sampai didengar oleh meluhai berdua. Ternyata, ketokan Hun Chui dari pengemis tua itu pada pinggang Ho Chong Kin bukanlah ketokan sembarangan, sebab ketokan Hun Chuenya itu pada pinggang orang siho itu merupakan totokan yang istimewa dan hebat bukan main. Akibatnya juga sangat istimewa bagi Ho Chong Kin, karena tubuhnya yang tengah melayang di tengah udara itu, mendadak telah terpental dan ambruk ke atas tanah dan dengan menimbulkan suara yang keras bukan main. Emma Luhai berdua dengan Chang An Kuan jadi terkejut bukan main malah Chang An Kuan sampai mengeluarkan seruan tertahan. Sedangkan Ho Chong Kin sendiri begitu tubuhnya ambruk di atas tanah, dia sudah meringkuk tidak bisa segera merangkak bangun karena yang tertotok adalah jalan darah Ciu Hiah Hiat yang terletak di dada kiri dua dim dari jantung. Si pengemis tua itu telah tertawa tergelak-gelak dengan sikap seperti mengejek, dia juga memperlihatkan sikap tidak selunak tadi, walaupun dia tertawa, tetapi matanya memperlihatkan sikap yang bengis. Kalian ingin mengangkat kawanmu dan terus angkat kaki dari tempat ini, ataukah perlu aku si pengemis tua turun tangan untuk membuat kalian berdua juga jadi lumpuh tegurnya dengan suara yang tajam sekali? Malu Hai dan Chang An Kuan jadi berdiri mematung sejenak, karena mereka tidak menyangka bahwa pengemis ini memiliki kepandayan yang begitu hebat. Walaupun tadi mereka bertiga mempunyai dugaan bahwa pengemis tua ini bukanlah sebarangan pengemis, namun mereka tidak sampai menduga bahwa hanya di dalam satu jurus Ho Chong Kin dapat dirubuhkannya begitu mudah. Hal ini, disebabkan mereka mengetahui bahwa kepandayan Ho Chong Kin tinggi sekali, tidak berada di sebelah bawah mereka berdua. Rubuhnya Ho Chong Kin seperti juga suatu kejadian di dalam mimpi, mereka seperti tidak mempercayai pengelihatan mereka ini. Sungguh suatu kejadian yang tidak bisa diterima akal mereka berdua. Chang An Kuan dan Malu Hai menjadi terkesiap, mereka merasa ragu dan tidak yakin bisa mengatasi pengemis tua itu. Mereka menyadari bahwa pengemis itu memiliki kepandayan luar biasa, walaupun dikeroyok oleh mereka berdua tetap saja akan dapat dirubuhkan oleh pengemis tua itu. Disebabkan mempunyai pikiran begitu, dengan sendirinya Malu Hai mengambil sikap mengalah. Dirangkapkannya kedua tangannya memberi hormat pada si pengemis. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh kau, Lo Chiampo kata Malu Hai dengan suara yang dilunakan dan menindih perasaan gusarnya. Kami memang harus menyadarinya, bahwa kami berhadapan dengan gunung yang tinggi dan lautan yang dalam, sehingga sukar bagi kami untuk mencoba-coba bertempur main-main beberapa jurus dengan Lo Chiampo. Tetapi budi kebaikan yang Lo Chiampo berikan ini-ini secaya kami tidak akan melupakannya, karena biar bagaimana budi kebaikan harus dibayar kembali, bukan? Hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa, hutang uang harus dibayar dengan uang. Maka kekalahan kami hari ini, toh di suatu hari akan kami bayar juga. Maka dari itu, tinggalkanlah nama Lo Chiampo dan gelarmu yang harum hahaha pengemis tua itu jadi tertawa tergelak-gelak. Jadi kalian ingin membalas dendam padaku tidak berani kami mengatakan begitu sahut malu hai cepat, dia juga menundukkan kepalanya sedikit untuk menghindari tatapan mata pengemis ini yang tajam sekali menatap dia. Tetapi telah kami katakan tadi, segala petunjuk dan pelajaran yang Lo Chiampo berikan kali ini, akan kami ingat seumur hidup kami, kalau memang nanti kami mempunyai rejeki yang bagus, tentu suatu hari nanti kami akan meminta petunjuk dari Lo Chiampo lagi HMMM, bicaramu terlalu berbelit-belit. Cukup kau katakan singkatnya saja, kalau kau mempunyai kepandayan yang tinggi dan nanti merasa diri telah kuat, kalian ingin mencariku untuk membalas dendam. Baik, baik. Kalian boleh datang di setiap saat, aku akan menantikan dan menerima kedatangan kalian dengan tangan terbuka. Aku si pengemis miskin juga akan melayani segala keinginan kalian. Asal jangan menyesal saja nantinya HMMM, terima kasih. Dan nama Lo Chiampo tanya malu hai yang tetap mendesak nama pengemis tua ini, karena selain dia ingin menyampaikan segala kejadian ini pada wanita yang menjadi pimpinan mereka, yaitu KHU Maisian, mereka juga ingin suatu hari nanti menuntut balas pada pengemis tua ini. Ingatlah baik-baik, aku biasa dipanggil sebagai Lo Chiampo, dewa arak pengemis tua. Nah, kalau memang kalian nanti ingin mencariku, silahkan kalian cari. Di mana saja, kalian jika menemui diriku, boleh kalian melancarkan serangan secara membokong atau melancarkan serangan secara berterang malu hai telah mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menoleh ke arah Chang An Kuan, memberikan isyarat pada kawannya. Chang An Kuan mengerti isyarat yang diberikan oleh kawannya itu, dia telah menghampiri Ho Chong Kin yang masih rebah tidak berdaya akibat totokan si pengemis, digotongnya tubuh Ho Chong Kin, yang dipanggul pada bahunya. Sedangkan malu hai telah menghampiri Cinko. Hayo kita berangkat katanya pada si bocah ee, bocah itu harus ditinggalkan untuk ku teriak si pengemis tua yang tadi menyebutkan gelarnya sebagai lo kai shuan ciu. He, apa teriak malu hai yang tercekat hatinya, dia juga gusar bukan main. Bocah itu bagianku. Malah aku menemui kalian bukan ingin memperoleh uang setengah cil lemas itu. Aku menginginkan bocah itu urusan telah jadi demikian rupa, dan hal ini lain pula urusannya dengan peristiwa tadi. Kalau tadi hanyalah persoalan nama dan harga diri belaka. Tetapi kali ini adalah kejadian yang lain sama sekali, mau tak mau malu hai tidak bisa memandang remeh, karena biar bagaimana mereka bertiga telah diperintahkan oleh KHU Mei Sian untuk membawa si Cinko ke ruangan Kim Hu, ruangan emas, kalau sampai si bocah diambil pengemis tua lo kai shuan ciu, akibatnya dan tanggung jawab yang harus mereka berikan kepada KHU Mei Sian terlalu hebat dan berat sekali. Muka malu hai jadi merah padam. Lo ciam pual, jangan kau main-main tegurnya. Siapa yang main-main dengan kau bentak pengemis tua itu? Sudah ku katakan, kalian bertiga boleh cepat-cepat menggelinding dari tempat ini sebelum aku terpaksa turun tangan, dan tinggalkan bocah itu untuk ku. Tetapi, kalau urusan ini, biarpun harus mempertaruhkan jiwa, kami tetap akan mempertahankannya sahut malu hai tegas. Terserah tanda seru benar-benar malu hai murka bercampur penasaran, karena menghadapi pengemis ini benar-benar dia jadi kewalahan, karena pengemis tua ini benar-benar terlalu ugal-ugalan. Baiklah, rupanya lo ciam pual mendesak kami agar tetap turun tangan kata malu hai. Maafkanlah, aku terpaksa akan turun tangan berbuat lancang pada kasih orang tua hehehe, begitu baru bisa disebut sebagai orang gagah tertawa pengemis itu dengan disertai ejekannya. Bagus! Bagus! Majulah, aku si pengemis tua juga memang ingin main-main beberapa jurus dengan kalian malu hai tidak mau membuang-buang waktu lagi, dia bersiap-siap untuk melancarkan serangan pada pengemis tua tersebut. Si Cinko yang mendengar pengemis tua ini ingin meminta dirinya dari ketiga orang itu jadi girang bukan main. Setidak-tidaknya dengan berada di tangan pengemis tua itu, rasanya memang jauh lebih baik daripada harus berada bersama-sama dengan malu hai bertiga. Maka dari itu si Cinko telah menatap ke arah pengemis tua itu dengan sorot metu seperti juga ingin menyatakan rasa terima kasihnya. Saat itu, malu hai telah bersiap-siap melancarkan serangan, dia maju selangkah demi selangkah. Cuma saja disebabkan tadi dia telah menyaksikan bagaimana Ho Chong Kin telah dirubuhkan dengan kerob begitu mudah oleh pengemis tua ini, dengan sendirinya dia jadi berlaku lebih waspada. Setiap tindakan kakinya dan juga setiap kesempatan yang ada telah diperhitungkan masak-masak. Malu hai tidak mau sampai mengalami nasib seperti Ho Chong Kin, kawannya itu. Begitu pula halnya dengan Chang An Kuan, dia telah menurunkan tubuh Ho Chong Kin dari panggulannya, dia meletakkannya dulu di atas tanah sambil katanya, Ho Heng, kau diam saja di sini dulu, aku bersama-sama ma Heng ingin memberikan hajaran pada pengemis. Busuk itu kemudian cepat-cepat Chang An Kuan juga telah bersiap-siap untuk membantu Malu Hai melancarkan serangan pada pengemis tua itu. Tetapi pengemis tua itu, waktu melihat dirinya ingin dikepung oleh Malu Hai dan Chang An Kuan, bukannya jadi Jerry malah telah tertawa tergelak-gelak, tubuhnya sampai tergoncang karenanya. Benar. Bagus. Memang kalian harus maju berdua sekaligus, agar aku si pengemis miskin tidak terlalu membuang-buang waktu. Hayo majulah dan setelah berkata begitu, pengemis tua ini telah mengawasi Malu Hai dan Chang An Kuan dengan sorot metu yang bengis sekali, sikapnya menentang. Sedikitpun dia tidak Jerry, malah memperlihatkan sikap seperti juga pengemis tua ini tidak memandang sebelah mata pada lawan-lawannya ini. Malu Hai ketika melihat pengemis tua ini berdiri tegak di tempatnya tanpa memperlihatkan ketegangan sedikitpun juga, telah berkata di hati kecilnya, HMMM, kau terlalu angkuh, tetapi ini memang membawa kebaikan untuk diriku, karena kalau sampai nanti kau bisa kurubuhkan, HMMM, HMMM, di saat itulah kau menyesal juga tidak ada gunanya. Aku akan menghajarmu sampai mampus dan berpikir begitu, berbarengan dengan habisnya apa yang dipikirkannya, Malu Hai telah mengeluarkan suara bentakan yang nyaring bukan main, di barengi mana juga dia telah menjejakan kedua kakinya pada tanah, tubuhnya mencelat cepat sekali seperti juga anak panah yang terlepas dari busurnya. Dia bukan melancarkan serangan sembarangan, karena Malu Hai menyadari lawannya memang memiliki kepandayan yang hebat sekali, maka dari itu orang Shima tersebut telah melancarkan serangannya itu sekaligus dengan memergunakan kedua telapak tangannya. Malah, dia juga melancarkan serangannya itu dengan disertai tenaga lukang yang kuat bukan main pada kedua telapak tangannya itu, jangankan manusia, sedangkan batu gunung yang terkena serangan itu saja pasti akan terhajar hancur. Maka bisa dibayangkan hebat tenaga serangan yang dilancarkan oleh Malu Hai. Tetapi pengemis tua yang mengakui dirinya bergelar lukai Sian Chiu itu tetap berdiri tenang di tempatnya, dia malah masih sempat melirik, betapa Chang An Kuan telah melompat dan melancarkan serangan juga ke arah dirinya dengan mempergunakan serangan yang sama hebatnya dengan serangan yang dilancarkan oleh Malu Hai. Namun pengemis tua itu benar-benar tenang luar biasa dia menghadapi kedua macam serangan yang berasal dari dua jurusan yang berlainan itu dengan sikap yang tidak memperlihatkan kegugupan secah dikit pun juga, malah dengan mengeluarkan suara ejekan, kedua tangannya tahu-tahu telah bergerak, yang tangan kiri hanya bertangan kosong, mempergunakan jari telunjuknya dan tangan kanannya telah menggerakan huncuenya. Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat luar biasa, sehingga sulit untuk diikuti oleh pandangan mata. Dan saking cepatnya pengemis tua ini menggerakan huncuenya, sehingga boleh dibilang huncuenya itu meluncur menimbulkan angin serangan yang tajam bukan main. Ih maluhai yang melihat kerep pengemis tua itu menghadapi serangannya tersebut dengan kerep begitu jadi terkejut. Sebab pengemis tua tersebut bukannya berusaha mengelakkan serangan tersebut, malah telah berbalik melancarkan serangan ke arah maluhai dan tangan kuan dengan kerep yang berbareng. Tetapi disebabkan hawa amarahnya yang meluap-luap, dengan sendirinya dia jadi tidak mau menarik pulang serangannya, karena maluhai ingin melawan kekerasan dengan kekerasan juga. Begitu juga halnya dengan Chang An Kuan dia tetap melancarkan serangannya, walaupun hatinya terkejut juga seperti maluhai, dia juga mengambil keputusan untuk keras dilawan keras, sebab biar bagaimana dia beranggapan tidak mungkin Lokai Sian Chiu dapat menandingi sekaligus dua kekuatan serangan mereka. Tetapi kesudahannya benar luar biasa dan diluar dugaan dari maluhai atau Chang An Kuan sendiri, karena tangan dan huncue dari si pengemis tua Lokai Sian Chiu tersebut dapat bergerak cepat dan licin seperti belut, telapak tangan maluhai dan Chang An Kuan tidak berhasil untuk membentur tangan pengemis itu, malah dengan kecepatan yang tidak terhingga, telunjuk tangan dan ujung huncue dari pengemis tua itu telah menerobos masuk dari penjagaan maluhai dan Chang An Kuan, telah menotok telak sekali jalan darah Chiu Hiahiatnya kedua orang itu dalam waktu yang bersamaan. Begitu tertotok, seketika itu juga pandangan mata maluhai dan Chang An Kuan telah berkunang-kunang, tanpa mereka inginkan tubuh mereka jadi terjungkal rubuh di atas tanah, tidak bisa berkutik lagi, dalam keadaan tertotok. HMM pengemis tua itu telah mendengus tertawa dingin. Tidak seberapa kepandayan kalian. Lain kali kalau bertemu dengan lawan, jangan terlalu congkak dan tak kabur, karena hanya akan membawa kerugian untuk kalian sendiri. Lebih baik kalian berlaku hati-hati. Coba kalau tadi kalian mau berlaku waspada sedikit, tentu kalian tidak akan mengalami nasib seperti sekarang ini. Hahaha, kukira tanpa ditolong juga nanti setelah menjelang satu harian, jalan darah kalian bertiga akan terbuka kembali. Selama tinggal setelah berkata begitu, pengemis tua tersebut tertawa. Rhehe, mengejek. Lalu memutar tubuhnya, dia telah menghampiri si Cinko, si bocah yang sejak tadi berdiri bengong saja. Mari ikut denganku kata pengemis itu. Ada sesuatu yang inginku beritahukan padamu si Cinko ragu-ragu sejenak, tetapi dia melihat bahwa pengemis ini bukanlah orang jahat, sebab Ho Chong Kin bertiga nyatanya tidak dianiaya dan hanya ditotok saja, tidak dibinasakannya. Hal itu bisa menunjukkan bahwa jiwa pengemis tua ini tidak kejam. Cepat-cepat si Cinko telah mengintil di belakang pengemis tua tersebut. Tanpa berkata sepatah perkataan pun juga pengemis tua itu telah berjalan terus tanpa menoleh lagi. Dia malah berjalan dengan cepat. Cinko yang mengikuti di belakangnya jadi kebuakan juga, karena mau tak mau dia harus mengikutinya cepat-cepat dan setengah berlarian, agar tidak ketinggalan. Tetapi setelah berjalan sekian lama, kurang lebih lima li, satu li sama dengan 567 meter, pengemis tua itu masih saja berjalan tanpa berkata-kata. Si Cinko jadi bimbang. Entah pengemis tua ini ingin mengajaknya kemana. Lon Hyong, orang gagah panggil Cinko karena dia tidak bisa menahan hatinya lagi dan perasaan herannya. Kita mau kemana diam saja, ikuti aku, jiwamu akan selamat sahut. Pengemis itu dengan suara yang tawar, tetapi dia berkata-kata tanpa menoleh sedikit pun juga, dia masih melangkah dengan tindakan kaki yang lebar. Cinko sebenarnya ragu-ragu, tetapi disebabkan dirinya sudah terlanjur mengikuti pengemis ini, dia mau mengikuti beberapa saat lagi. Cuma saja di hatinya pada saat itu sudah memutuskan, kalau nanti setelah lewat lima li lagi pengemis ini masih tidak mau memberitahukan kemana mereka akan pergi, di mana tempat tujuan mereka, tentu bocah ini akan membelokan arahnya untuk meninggalkan pengemis itu. Rupanya pengemis tua itu dapat membaca jalan pikiran si bocah. HMM, kau mendongkol padaku tegurnya tanpa menoleh, tetapi dia bertanya begitu sambil tertawa. Jangan takut bocah, aku tidak akan mencelakai dirimu, ikuti saja diriku, malah aku bermaksud menyelamatkan dirimu dari tangan-tangan jahat hati Cinko jadi tercekat. Apakah pengemis tua ini mengetahui urusanku? Mengapa dia mengatakan ingin menyelamatkan diriku dari tangan-tangan jahat? Siapa pengemis tua ini sebenarnya? Mengapa dia mencari urusan sengaja bentrok dengan ketiga orang tadi yang bersamaku? Seperti juga pengemis ini memang sengaja mencari persoalan hanya untuk memancing kekeruhan dan menolong diriku? Siapa dia sedang Cinko menduga-duga begitu, si pengemis telah sampai di permukaan sebuah jalan kecil lagi sempit. Pengemis tersebut menahan langkah kakinya, dia menantikan sampai Cinko sudah datang dekat. Malah pengemis tua ini telah tertawa, karena melihat Cinko tampaknya sudah letih berlari-lari di dalam jarak yang cukup jauh itu. Kau letih, bocah tegurnya sambil tertawa dan memandang Cinko. Cinko jadi merasa malu ditegur dan ditatap begitu oleh pengemis tersebut. Cepat-cepat Cinko menggelengkan kepalanya. Tidak sahutnya. Bagus berseru pengemis itu. Sebentar lari kita sampai di tempat tujuan. Kau boleh berlari-lari sesaat lagi, dan setelah itu jiwamu akan selamat Cinko mendongkol bukan main di dalam hatinya, karena dia pun membatin di hatinya, HMMM, pengemis bau. Kau rupanya memang sengaja ingin menyiksa diriku. Kau sengaja menyuruh aku berlari-lari demikian, agar aku kecapaian. Rupanya kau hanya iseng dan mau mempermainkan diriku. Sebentar lagi sampai di tempat tujuan, tetapi kau tidak menyebutkan di mana tempat tujuan kita ini. Kalau sampai 20 atau 30 li lagi aku harus berlari-lari demikian rupa, celakalah aku. Tentu aku akan kehabisan tenaga tetapi pengemis tua itu telah memutar tubuhnya dan melangkah cepat lagi memasuki lorong kecil sempit itu. Cinko terpaksa mengikutinya, karena dia memang telah terlanjur mengikutinya. Cepat sekali langkah kaki pengemis itu, semakin lama bukannya semakin perlahan, malah semakin cepat saja, membuat Cinko tambah kebingungan dan cepat mengempos seluruh tenaga yang ada pada dirinya untuk mengejar pengemis itu. Si Cinko juga tidak mengetahuinya tempat apa yang sedang ditujunya, entah pengemis tua ini ingin mengajaknya ke mana. Tetapi berjalan tidak jauh memasuki lorong kecil itu, kembali si pengemis tua itu telah berhenti bertindak. Kita telah sampai katanya dengan suara yang berubah jadi lunak da'in sabar. Cinko tak lama kemudian dapat menyusul di dekat pengemis ini, napasnya terenggan engah. Bocah ini sudah tidak bisa menahan rasa letihnya, lututnya juga gemetaran, maka dari itu, begitu mendengar pengemis ini mengatakan bahwa mereka telah sampai, dengan sendirinya hati si Bocah jadi girang bukan main, cepat-cepat dia menjatuhkan dirinya duduk di tepi jalan kecil itu. Sedangkan si pengemis telah memutar tubuhnya mengawasi Cinko sejenak, kemudian tanyanya, anak, kau tampaknya letih sekali Cinko hanya mengangguk dengan hati mendongkol, dia tidak menyahuti. Hanya hatinya yang mendumel sendirian, HMM, sudah sejak tadi kau mengetahui aku lelah, sekarang kau pura-pura bertanya lagi tetapi apa yang dipikirkan pada hatinya itu Cinko tidak memperlihatkannya. Sedangkan pengemis, tua tersebut telah menghela napas panjang, wajahnya tampak memperlihatkan sesuatu yang luar biasa, guram sekali. Anak, aku mempunyai suatu pertanyaan padamu, harap kau mau menjawabnya dengan jujur dan terus terang. Ingat anak, kau tidak boleh berdusta, karena ini menyangkut keselamatan dirimu. Kata pengemis itu pula dengan suara yang lembut, juga dia memanggil Cinko dengan sebutan anak, kedengarannya lembut sekali. Cinko jadi ragu-ragu. Apa yang ingin kau tanyakan lo? Enghiong tanyanya kemudian. Kau berjanji mau menjawab pertanyaanku itu dengan jujur. Bukan Cinko ragu-ragu, tetapi akhirnya toh dia menganggukkan kepalanya juga. Ya sahutnya. Terima kasih. Sekarang katakanlah namamu yang sebenarnya kata pengemis itu. Namaku yang sebenarnya benar ini, namaku tampaknya Cinko ragu-ragu bukan main. Pengemis tua itu telah memperlihatkan ketegangan pada wajahnya mengawasi Cinko dengan sorot metu yang tajam, tampaknya agak gugup juga. Kau tidak boleh berdusta. Kau tidak boleh berdusta, karena ini menyangkiti hari depanmu dan juga keselamatan dirimu. Sekarang katakan saja, ya atau bukan aku akan menyebutkan namamu. Kau adalah si Cinko, cucu dari pengpos yang si Ye, bukan darah Cinko jadi mendesir cepat, mukanya juga kontan jadi berubah pucat, jantungnya tergoncang keras. Seketika itu juga hatinya jadi takut, karena dia tidak mengetahui pengemis ini lawan atau kawan. Kalau dia membenarkan dirinya adalah si Cinko dan pengemis ini nantinya ternyata berdiri di pihak lawan, bukankah berarti tidak akan celaka? Sedangkan kalau pengemis tua ini adalah pihak kawan yang ingin membelanya, hal itu juga tidak perlu cepat-cepat membeber perihal asal-usul dirinya. Maka dari itu, setelah Cinko dapat menenangkan goncangan hatinya, dia telah menggelengkan kepalanya. Bu, bukan sahutnya kemudian. Bukan? Aceh. Mengapa bukan pengemis tua itu jadi menggumam? Dilihat dari sikapmu yang gugup demikian, kau pasti menyimpan suatu rahasia dan aku berani memastikan bahwa kau adalah cucu dari pengpos yang si Ye Si Un. Tetapi aku ingin mendengar pengakuan dari mulutmu sendiri, agar urusan menjadi jelas. Ingat anak, ini menyangkut keselamatan dirimu, maka dari itu kau harus memberikan jawaban yang sejujurnya, jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan siapa sebenarnya kau ini tegur Cinko saking tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Jawab dulu pertanyaanku itu, kau yang bernama si Cinko benar. Akhirnya setelah ragu-ragu Cinko membenarkan pertanyaan pengemis itu. HMM tanda seru pengemis tua tersebut mendengus dengan wajah yang berubah jadi girang. Dan tiba-tiba sekali dia tertawa tergelak-gelak. Melihat lagak pengemis ini, Cinko malah sebaliknya jadi ketakutan. Dia memandang pengemis itu dengan hati yang berdebar-debar keras. Jadi, jadi kau memang benar-benar cucu dari pengpos yang si Ye Si Un tanya pengemis itu setelah puas tertawa. Hati Cinko jadi ragu-ragu lagi, diangeri melihat pengemis itu tadi tertawa tergelak-gelak sepuas-puasnya begitu. Tetapi disebabkan tadi dia telah membenarkan, maka akhirnya kepalang tanggung dia mengangguk juga. Benar sahutnya. Memang aku si Cinko, cucu tunggal dari pengpos yang si Ye Si Un. Kalau memang kau adalah kaki tangan musuh kakekku itu, maka bunuhlah, aku tidak takut menghadapi kematian wajah pengemis tua itu telah berubah guram, dia mengeluarkan jempolnya, ibu jarinya. Bagus. Itulah kata-kata gagah yang bukan main tidak percuma si Kongcu, Cuan Muda Si Si, menjadi cucu dari seorang pengpos yang si Ye dan setelah berkata begitu, tiba-tiba sekali, pengemis tua tersebut telah menekuk kedua lututnya, dia telah berlutut di hadapan si Cinko sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Maafkanlah si Kongcu sikap Xiao Jin, tadi Xiao Jin lakukan untuk mencegah tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang yang melihatnya. Sebetulnya sudah Xiao Jin cari-cari si Kongcu di mana-mana, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, Tian Maha Pemurah, ternyata Xiao Jin dipertemukan juga dengan si Kongcu kata pengemis tua itu. Hal ini tentu saja membuat si Cinko jadi bingung bukan main, karena biar bagaimana di akhiran dan kaget bukan main melihat orang berlutut di hadapannya dan malah yang membingungkan si Cinko, pengemis tua itu berkata-kata sambil mengucurkan air mata, menangis. Siapakah kau sebenarnya tanya Cinko sambil mementang matanya lebar mengawasi pengemis itu dengan perasaan bingung. Xiao Jin adalah orang kepercayaan ia ia Xiao Kongcu, Xiao Jin bernama Giyok Ielang kata pengemis tua tersebut sambil sesenggukan menangis. Metu Cinko jadi terpentang lebih lebar. Giyok Ielang? Oh, muka Giyok Ielang tidak seperti kau kata Cinko curiga. Kau jangan coba-coba mencatut nama Giyok Pahpeh. Aku mengenal betul wajah Giyok Pahpeh pengemis itu tersenyum sedih, tahu-tahu tangannya telah merabah mukanya. Seketika itu juga copotlah selapis kulit dan terlihat wajahnya yang sebenarnya. Rupanya pengemis ini memakai kulit muka untuk menyamar. Dia sebenarnya seorang lelaki bermuka gagah, dengan metu yang bersinar tajam, hidung yang mancung dan bibir yang tipis. Sikapnya gagah sekali. Maafkanlah. Xiao Jin telah membuat Xiao Kongcu jadi terkejut kata Giyok Ielang sambil berlutut terus di hadapan Cinko. Melihat muka lelaki itu, Cinko mengeluarkan suara jeritan, karena dia memang mengenali muka dari Giyok Pahpehnya ini sebab pengemis ini ternyata memang benar-benar paman Giyoknya itu. Giyok Pahpeh teriak Cinko menubruk pengemis ini sambil menangis sesenggukan. Akhirnya kau datang menolong aku juga sekarang giliran si pengemis si Giyok yang tidak bisa menangis, karena dia jadi sibuk untuk membujuk majikan kecilnya ini, agar berhenti menangis. Giyok Pahpeh Pahpeh, Tusyok Siok bertiga dengan Jiyai Wilye Siok Siok, telah dicelakai orang. Mereka telah dihianati oleh paman gurunya Tusyok Siok yang bernama Foa Sintek Xiao Jin telah mengetahuinya Xiao Kongcu. Cuma kedatangan Xiao Jin terlambat sedikit, sehingga keadaan sudah begitu kacau. Tu Itmang, Wilye Sin Teng dan Wilye Sin Bun dapat meloloskan diri, entah sekarang mereka berada di mana. Waktu aku mengetahui kalian bersembunyi di rumahnya orang Si Foa itu, cepat-cepat Xiao Jin telah datang ke sana untuk menggabungkan diri. Tetapi kedatangan Xiao Jin telah terlambat dikala kekacauan itu telah meredah. Cuma saja Xiao Kongcu jangan salah paham, kalian bukan dihianati oleh Foa Sintek, sebab dia sendiri mati-matian telah berusaha menempur tentara negeri, sampai menemui kematiannya, jadi bukan orang Si Foa itu yang telah menghianati kalian. Cuma saja menurut penyelidikan yang berhasil Xiao Jin kumpulkan, kalian telah dihianati oleh salah seorang anak buahnya Ban Hang Liu, tetapi entah siapa dia Gio Kielang Seca benarnya adalah orang kepercayaan PCNG Po Siang Siye Siun, dia merupakan seorang pengawal pribadi dari keluarga Pengpo Siang Siye itu, maka dari itu, hubungannya dengan Pengpo Siang Siye itu lebih intim. Cuma saja, saat dia bertemu dengan Cinko, si bocah sedang dalam keadaan yang berlainan dalam penyamarannya itu, memakai kopiah dan sebagian wajah bocah ini telah dirubah oleh KHU Meisian, membuat Gio Kielang jadi ragu-ragu. Itulah dia sampai mendesak dan bertanya begitu meminta pengakuan yang jujur dari Cinko sendiri. Waktu penyerbuan ke gedungnya Pengpo Siang Siye, di mana Menteri Pertahanan itu ditahan, maka Gio Kielang kebetulan tidak berada di gedung tersebut, sedang melakukan perjalanan keluar untuk mengamat-amati keamanan di perbentengan tembok besar bagian utara. Maka dari itu, betapa mengejutkan hatinya, waktu dia pulang, segala galanya telah porak-poranda, dan mendengar desas-desus dari penduduk setempat. Cepat-cepat Gio Kielang melakukan penyamaran, dan malamnya melakukan penyelidikan ke gedung Pengpo Siang Siye yang telah hancur itu. Betapa sakitnya melihat betapa banyak sekali pahlawan-pahlawan dari Menteri Pertahanan itu yang telah gugur malang melintang menjadi mayat dan di antara mayat-mayat itu juga tampak keluarga dan kaum kerabat dari majikannya itu. Seketika itu juga pertama-tama yang dicari oleh Gio Kielang adalah cucu dari Pengpo Siang Siye Siun, yaitu Cinko. Tetapi anak itu sudah menghilang entah kemana, juga tidak terlihat mayatnya, menunjukkan bahwa si Cinko belum binasa. Cepat-cepat Gio Kielang melakukan penyelidikan lagi, dan dia mengetahui bahwa Pengpo Siang Siye belum lagi terbunuh, hanya dibawa ke kota raja sebagai tawanan. Cepat-cepat Gio Kielang telah pergi ke berbagai tempat untuk melakukan pencariannya pada diri si Cinko, karena dia yakin Cinko dapat diselamatkan oleh orang-orang Siun yang lainnya. Agar dalam perjalanannya dia tidak menemui kesulitan, sengaja Gio Kielang telah menyamar sebagai seorang pengemis. Disebabkan kepandainya yang memang tinggi dan sempurna, dengan sendirinya Gio Kielang dapat melakukan penyelidikan di berbagai tempat tanpa menemui kesulitan. Tetapi sebegitu lama dia masih tidak berhasil menemukan jejak dari majikan kecilnya. Maka dari itu, dia terus juga melakukan pencarian dari kota ke kota yang lainnya. Sampai akhirnya dia melihat Cinko bersama Ho Chongkin, Maluhai dan Chang Ankuan. Dia masih ragu-ragu apakah bocah yang dilihatnya itu adalah majikan kecilnya, tetapi di dalam keragu-raguannya itu, Toh Gio Kielang telah cepat-cepat turun tangan. Dan ternyata dugaannya memang tidak salah dan pandangan maptanya tidak meleset. Memang bocah ini adalah majikan kecilnya yang sedang dicari-carinya. Kedua orang ini, Cinko dan Gio Kielang antara hamba sahaya dari Siun, kakek Cinko dan majikan kecil ini, telah bercakap-cakap menceritakan segala pengalaman mereka. Malah Gio Kielang telah meminta Cinko menceritakan segala kejadian yang telah menimpa keluarga pengpus yang si Ye dikala dia tugas di luar. Dengan bercucuran air mata, Cinko telah menceritakan segalanya pada Gio Kielang. Segala apa yang diketahui mengenai penyerbuan pasukan Kaisar yang menawan yayanya itu telah diceritakan sampai akhirnya dia sendiri telah diselamatkan oleh Tuitmang bertiga. Gio Kielang mendengar penuturan Cinko, jadi gemetaran keras tubuhnya. Dia murka bukan main mendengar kebusukan Taikam Siban yang telah menghasut Kaisar, sampai diambil tindakan begini oleh Hong Teh, Kaisar. Fitnah yang diberikan oleh Bantai Kam, kebiri Siban, itu ternyata sangat beracun dan telah berhasil menguasai diri Hong Teh, menyebabkan kehancuran dari keluarga pengpus yang si Ye Siun. Kalau memang Xiao Jin mempunyai kesempatan, tentu Xiao Jin ingin merasakan untuk menghajar pecah batok kepala Bantai Kam kata Gio Kielang dengan gusar. Tetapi kemudian Gio Kielang rupanya dapat menguasai dirinya, karena dia telah menghela nafas berulang kali dan wajahnya yang merah padam penuh kemurkaan itu telah berubah menjadi tenang kembali, beralih memperlihatkan kedukaan yang sangat. Mulai saat ini, kita harus hati-hati, Xiao Kong Chu kata Gio Kielang. Selama Xiao Jin mencari Xiao Kong Chu, maka Xiao Jin telah melihat betapa Bantai Kam telah menyebar luaskan orang-orangnya untuk membabat habis seluruh keluarga dan orang-orangnya pengpus yang si Ye Siun, tidak satu nyawa pun akan dibiarkannya hidup. Maka dari itu, Xiao Jin bermaksud mengajak Xiao Kong Chu menemui buruku, guna belajar ilmu silat di bawah bimbingan guru Xiao Jin itu. Entah bagaimana pikiran Xiao Kong Chu, Xiao Jin hanya menunggu perintah saja Cinko menyetujui usul Gio Kielang, karena kalau dia memang mengerti ilmu silat, sedikit-dikitnya dia bisa memergunakan kepandainya itu untuk menjaga diri dari gangguan orang-orangnya Bantai Kam. Maka dari itu, mereka memutuskan hari itu juga berangkat untuk menemui guru Gio Kielang di lambing gunung Ho Asan. Ho Asan merupakan sebuah gunung yang tinggi, di pegunungan ini juga terdapat pusat perguruan silat yang terkenal sekali, yaitu Ho Asan Pei. Selain keindahan alam yang dimiliki oleh gunung Ho Asan ini, juga pintu perguruan silat Lo Asan Pei telah mengangkat harum nama gunung Ho Asan ini, karena orang-orang mengetahui, pintu perguruan silat Lo Asan ini banyak sekali menghasil kaum murid-murid yang pandai dan memiliki kepandain yang bukan main tingginya. Pernah 25 tahun yang lalu, Ho Asan Pei, pintu perguruan silat Lo Asan, itu merajai dunia persilatan, karena boleh dibilang ilmu pedang dari Chiang Bun Jin, ketua pintu perguruan itu, tidak ada yang dapat tandingi. Hebat sekali! Giok I Alang adalah salah seorang murid tingkat kedua dari pintu perguruan silat ini. Dia saat itu telah berusia di antara 40 tahun, Chiang Bun Jin Ho Asan Pei adalah suhunya, karena memang Giok I Alang menerima langsung didikan dari Chiang Bun Jin Ho Asan Pei tersebut. Di samping itu, Giok I Alang juga masih memiliki dua orang suheng, yang masing-masing memiliki kepandain tinggi dan sempurna. Cuma kedua kakak seperguruan dari Giok I Alang itu telah hidup mengasingkan diri menjauhkan kedunia wian, mereka telah menjadi huwasyo dan masing-masing bergelar San Hie Sian Su, dan Ing Tai Sian Su. Kedua huwasyo ini sudah tidak mau mencampuri pula segala macam bentuk urusan, selain ilmu keagamaannya. Saat itu, Chiang Bun Jin Ho Asan Pei memiliki nama besar di dalam rimba persilatan, yaitu Teng Xiaobun dan bergelar Toat Beng Sian, Dewa Pencabut Nyawa. Teng Xiaobun bergelar begitu, karena setiap tindakannya tegas sekali, menghadapi setiap penjahat selalu dia bersikap seperti menghadapi musuh bebu yutan, dengan sendirinya dia selalu turun tangan tidak pernah tanggung-tanggung kalau menghukum penjahat. Maka dari itu, di dalam rimba persilatan Teng Xiaobun lebih dikenal dengan gelarnya itu, yaitu Toat Beng Sian. Baik lawan maupun kawan, semuanya menaruh rasa segan dan menghormat pada Chiang Bun Jin Ho Asan Pei ini. Giyok I Elang sendiri telah memperoleh didikan yang cukup dari Toat E. Eng Sian ini, sehingga boleh dibilang Giyok I Elang memiliki kepandayan yang sempurna dan dapat malang melintang di dalam rimba persilatan tanpa menemui kesulitan sedikit pun juga. Namun disebabkan urusan si Cinko adalah urusan besar, dengan sendirinya Giyok I Elang tidak berani terlalu ceroboh memutuskan segala tindakannya. Maka dari itu, dia berpikir memang lebih baik lagi kalau gurunya bersedia untuk mendidik si Cinko, bukankah hal itu akan membawa faedah yang tidak kecil bagi cucu dari majikannya. Tentu Cinko bisa memiliki kepandayan yang sempurna. Itulah sebabnya mengapa Giyok I Elang telah memutuskan untuk mengajak si Cinko menemui gurunya. Pagi yang cerah pada saat itu, dikalah hawa udara masih sejuk dan segar diawali oleh cahaya matahari pagi yang melapangkan dada, tampak Giyok I Elang dan si Cinko sudah sampai di kaki gunung Hoasan Pei tersebut. Jalanan yang menuju ke puncak Hoasan itu merupakan sebuah jalur jalan yang tidak begitu besar dan berbelok-belok. Juga jalan ini, di saat sampai di pinggang gunung telah berpecah tiga, yang kiri menuju ke sebuah bukit di bagian selatan, sedangkan yang sebelah kanan menuju ke bukit bagian timur, dan jalan yang lurus di tengah menuju ke puncak Hoasan, di mana berdiri kuil pintu perguruan Hoasan Pei dengan megahnya. Giyok I Elang dan Cinko sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh, tetapi karena memang Giyok I Elang telah bertekad biar bagaimana menyelamatkan cucu dari majikannya ini, dengan sendirinya dia melakukan perjalanan dengan penuh kewaspadaan dan hati-hati, yang akhirnya mereka dapat juga mencapai pegunungan Hoasan Pei tersebut. Cinko yang melihat keindahan pegunungan Hoasan jadi memuji tak hentinya. Dan mereka melakukan perjalanan tidak secepat dan terburu-buru seperti hari-hari sebelumnya, karena menurut Giyok I Elang, dengan sampainya mereka di kaki gunung Hoasan tersebut, berarti keadaan mereka telah selamat. Umpama kata mereka menghadapi kesulitan, tentu sudah tidak begitu jauh pula untuk mencapai kuil Hoa sampai, niscaya guru dan saudara seperguruannya dari berbagai tingkat akan turun tangan untuk membantunya. Itulah sebabnya mengapa Giyok I Elang tidak mendesak Cinko untuk melakukan perjalanan cepat-cepat, dia hanya membiarkan saja Cinko menikmati keindahan alam pegunungan Hoasan ini, karena Giyok I Elang juga beranggapan keindahan gunung Hoasan ini mungkin dapat melenyapkan sedikit kedukaan di hati Cinko. Tetapi, ketika mereka sampai di pinggang gunung, di dekat jalanan bercabang tiga, tiba-tiba telinga Giyok I Elang yang tajam bukan main dapat mendengar derap kaki kuda yang tengah menuju ke arah mereka, jadi tegasnya tengah menuruni pegunungan ini. Sepasang alis Giyok I Elang jadi mengkerut dalam-dalam, dia jadi menduga-duga entah siapa yang tengah menunggang kuda itu menuruni gunung ini. Biasanya murid-murid Hoasan Pei tidak pernah memakai kuda sebagai tunggangan, maka dari itu, Giyok I Elang segera dapat menduga bahwa orang yang menunggang kuda yang sedang menuju ke arah diri mereka bukanlah saudara seperguruannya. Giyok I Elang telah menyipitkan sedikit matanya, dia mengawasi tajam-tajam ke arah depan. Ada apa, Giyok Peh Peh tanya Cinko waktu melihat sikap Giyok I Elang. Ada penunggang kuda yang sedang menuruni gunung, siyao kong cu sahut Giyok I Elang cepat. Tetapi entah siapa orang ini, karena biasanya murid-murid Hoasan Pei tidak pernah mempergunakan kuda sebagai binatang tunggangan hati Cinko jadi berdebar juga. Apakah, apakah orang dari pihak lawantannya si bocah dengan jantung yang tergoncang, dan telapak tangannya yang mencekal pergelangan tangan Giyok I Elang, dingin bukan main. Giyok I Elang sendiri dapat merasakan betapa majikan mudanya ini gugup sekali. Jangan gugup siyao kong cu. Tenang saja hibur Giyok I Elang sambil berusaha tersenyum, guna menghibur hati si bocah, menenangkan kegugupannya itu. Penunggang kuda itu kalau bukan kawan buruku, tentu merupakan orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. HMMM, tidak mungkin ada musuh yang berani berkeliaran di pegunungan Hoasan Hati Cinko dapat dibuat tenang sejenak, dan saat itulah mereka melihat betapa debut telah mengepul tinggi sekali, karena ada seekor kuda yang sedang mencongklang menuju ke arah mereka. Diam-diam Cinko jadi merasa kagum pada Giyok Peh-pehnya ini, karena setidak-tidaknya dia mengakui ketajaman pendengaran telinga Giyok I Elang yang sudah dapat mengetahui dan mendengar ada penunggang kuda yang tengah mendatangi, padahal Giyok I Elang sendiri tadi-tadinya belum melihat penunggang kuda itu bersama binatang tunggangannya. Giyok I Elang sendiri telah mementang match lebar-lebar mengawasi ke arah debu yang mengepul tinggi, berusaha melihat penunggang kuda itu. Dari jauh sudah tampak, bahwa kuda tunggangan itu berbulu merah, tinggi besar dan gagah, seperti juga kuda Mongolia, yang memang terkenal akan kekuatan dan kegagahannya. Sedangkan penunggang kuda itu semakin lama semakin terlihat, bahwa dia seorang telaki berusia di antara 50 tahun, berpakaian mewah dan perlente, dan juga memelihara sepasang kumis yang tipis terjuntai panjang. Mimik mukanya seperti muka tikus, matanya yang sipit memperlihatkan kelicikan yang sangat. Giyok I Elang jadi heran bukan main, karena dia baru pertama kali ini melihat orang itu, dia tidak mengenalnya sama sekali. Tetapi anehnya, orang tersebut baru saja datang dari jurusan Hoa Sampai. Dari jurusan itu tidak dapat dikatakan mengunjungi tempat lainnya, karena di sekitar jalan ini, hanyalah kuil Hoa Sampai yang terdapat di puncak Hoa Sampai tersebut, dengan sendirinya sudah dapat dipastikan orang ini dari kuil perguruan Hoa Sampai itu. Sedangkan penunggang kuda berbulu merah yang berlari pesat itu, tidak mengurangi kecepatan berlarinya kuda tunggangannya, dia hanya melirik sedikit dengan sikap meremahkan kepada Giyok I Elang berdua, dan melarikan terus kuda tunggangannya. Malah Giyok I Elang berdua dengan si Cinko harus menyingkir ke tepi agar tidak diterjang kuda yang gagah dan sedang berlari dengan pesat itu. Giyok I Elang berusaha memutar otak mengingat-ingat muka orang itu. Tetapi tetap saja dia tidak bisa mengingatnya. Entah siapa orang yang berpakaian perlente yang mempunyai mimik muka seperti muka tikus itu. Lagi ada urusan apakah orang tersebut mengunjungi Hoa Sampai. Apakah orang berpakaian perlente itu telah menemui gurunya, yaitu Teng Xiaobun. Benar-benar orang yang sedang menuruni pegunungan Hoa Sampai yang memelihara dua baris kumis tipis itu, menjadi tanda tanya dan teka-teki di hati Giyok I Elang. Lagi pula Giyok I Elang mengetahui juga bahwa gurunya tidak pernah mempunyai sahabat seperti orang berpakaian perlente tersebut. Ah, mungkin juga orang itu baru saja bersembahyang di Kuil Hoa Sampai berpikir Giyok I Elang yang akhirnya mau menduga bahwa orang itu baru saja berziarah ke Kuil Hoa Sampai untuk bersembahyang saja. Tetapi biarpun begitu, Giyok I Elang merasakan hatinya masih juga tidak tenang. Namun orang si Giyok tersebut tidak mau memperlihatkan kegelisahannya itu pada si Cinko, maka dari itu, dia telah mengajak si bocah Shisi itu untuk melanjutkan perjalanan mereka lagi. Setelah melakukan perjalanan setengah harian pula, maka mereka akhirnya sampai di muka Kuil Hoa Sampai di mana pusat pintu perguruan silat Loa Sampai. Si Cinko yang melihat Kuil Hoa Sampai jadi kagum bukan main. Dilihatnya kuil itu berdiri megah dan besar sekali, juga selain terawat bersih, lagi pula di sekelilingnya merupakan tempat yang nyaman dan indah. Giyok I Elang telah mendekati pintu kuil, dia telah mencekal gelang pintu, yang digerak-gerakan membentur pintu kuil tersebut. Tak lama kemudian seorang totong, Hwesiyo kecil, membukakan pintu untuk mereka. Ah, Giyok Su Heng seru totong itu girang, rupanya dia memang mengenal Giyok I Elang. Giyok I Elang juga telah membalas penghormatan totong kecil itu sambil tanyanya, Cie Sute, kau baik-baik saja selama ini baik Su Heng. Terima kasih sahut si totong kecil yang dipanggil oleh Giyok I Elang dengan sebutan Cie Sute. Sudah lama Giyok Su Heng tidak pulang suhu ada-ada, baru saja mengantarkan kepergian seorang tamu totong kecil itu menjelaskan. Aku tahu. Tentunya tamu suhu itu seorang penunggang kuda merah, bermuka kurus kecil dengan dua baris kumis panjang yang tipis, bukankah dia kata Giyok I Elang? Benar. Bagaimana Giyok Su Heng bisa mengetahuinya seperti tukang kuamia, peramal, saja teriaksi totong kagum. Tadi kami bertemu di tengah jalan, dia sedang menuruni gunung ini dengan mempergunakan kuda merahnya itu Giyok I Elang menjelaskan. Apakah suhu berada di kamar semedinya ya, nanti aku beritahukan kedatangan Giyok Su Heng kata si totong kecil. Aku di sini, Giyok Jaya tiba-tiba terdengar suara yang sabar sekali. Sudah lama kau tidak datang pulang menengok kami dan disertai oleh suara tertawa girang. Giyok I Elang jadi girang bukan main, itulah suara gurunya, suara Teng Xiaobun. Dia menoleh ke kiri, ke pendopo kuil itu benar saja gurunya yang berdiri di sana, tampak gurunya telah tambah usia dan semakin tua, dengan jenggotnya yang sudah berwarna putih, walaupun wajahnya masih segar. Suhu Giyok Jaya datang menghadap teriak Giyok I Elang girang sekali dengan dan cepat-cepat menekuk kedua lututnya berlutut di hadapan gurunya itu. Sedangkan si Cinko telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat dengan hanya membungkukan tubuhnya saja. Bangun! Bangun Giyok Jaya kata gurunya sambil tertawa. Sudah lama aku merindukan kau pulang untuk berkumpul dengan kami. Rupanya dunia persilakan telah melibatkan dirimu dengan bermacam-macam persoalan membuat kau selalu sibuk, bukan benar suhu kata Giyok I Elang sambil bangkit berdiri, dan di saat itulah Giyok I Elang baru tersadar, bahwa di samping gurunya berdiri seorang lainnya, yaitu seorang pemuda berusia 12 tahun, dengan tubuh ramping kurus, wajahnya agak panjang tetapi cakep, rambutnya dikondi rapi sekali, pakaiannya rapi sekali. Giyok I Elang tidak mengetahui siapa engkau kecil ini, karena dia memang selain tidak mengenalnya juga tidak pernah melihatnya. Maka dari itu, Giyok I Elang jadi memandang melengah sejenak, lalu memandang ke arah gurunya, seperti juga ingin meminta penjelasan. Nanti akan ku jelaskan segalanya kata Teng Xiaobun, yang rupanya mengetahui kebingungan muridnya tersebut. Kemudian Teng Xiaobun menoleh kepada pemuda berpakaian perlente itu, katanya, Seng Kim, cepat kau beri hormat pada Giyok Su Hengmu pemuda kecil berpakaian perlente itu, yang dipanggil namanya Seng Kim, telah maju dua tindak ke depan, dia telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya disertai senyumnya. Giyok Su Heng, selamat bertemu, untuk hari-hari selanjutnya. Masute mengharapkan banyak sekali petunjuk-petunjuk Su Heng kala anak lelaki itu. Giyok I Elang biarpun terheran-heran melihat bocah itu seperti disayang benar oleh gurunya, seperti juga bocah ini merupakan murid kesayangan dari gurunya, karena belum pernah Seng Guru diiringi oleh muridnya yang manapun seperti apa halnya anak lelaki ini. Juga Giyok I Elang tidak menyangka bahwa gurunya telah menerima seorang murid lagi. Tetapi biarpun begitu, Giyok I Elang senang sekali melihat anak lelaki itu yang sopan dan ramah kalau memang sute rajin-rajin belajar, tentu nanti malah bisa melebih kepandayan yang kumiliki kata Giyok I Elang cepat. Benar Giyok Jie kata guru mereka Teng Xiaobun. Seng Ki memang memiliki kecerdasan yang luar biasa, lain daripada yang lain, dia mudah sekali mengingat apa yang dilihat dan didengarnya. Semua KW Hoat, teori ilmu silat, dari perguruan Hoasan ini dipelajari hanya dalam satu hari satu malam saja. Kau boleh percaya atau tidak, tetapi kenyataannya begitu tampaknya Teng Xiaobun waktu berkata begitu girang bukan main mukanya berseri-seri dan tangan kanannya juga mengusap-usap kepala Seng Kim. Oh, kejadian yang benar-benar luar biasa berseru Giyok I Elang dengan terheran-heran, karena dia sendiri harus memerlukan waktu sampai empat tahun untuk menghafal seluruh Kau Hoat ilmu silat Hoasan P ini, baru dapat menguasainya. Tetapi sekarang dari mulut gurunya sendiri, bahwa adik seperguruannya yang masih kecil ini telah dapat menghafal seluruh Kau Hoat Hoasan P hanya di dalam tempo satu hari satu malam saja. Bukankah itu suatu kejadian yang luar biasa sekali? Suhu hanya terlalu memuji, Giyok Suheng kata Seng Kim cepat-cepat. Dia merendah tetapi matanya memperlihatkan bahwa dia merasa bangga. Dan Giyok I Elang bisa melihat sorot metu anak lelaki ini, entah kenapa Giyok I Elang pada sorot metu anak lelaki itu dia melihat sesuatu yang tidak baik, karena dia melihat anak lelaki yang dipanggil namanya sebagai Seng Kim, seperti juga agak licik. Giyok Jie, siapa engkau kecil yang kau ajak itu tanya Teng Xiaobun waktu dia memandang ke arah si Cinko yang sejak tadi berdiam diri dengan kepala tertunduk saja. Giyok I Elang seperti baru diingatkan pada diri Cinko. Inilah dia Suhu, kedatangan Te Chu kemari selain ingin mengunjungi dan menengok Suhu, juga sekalian ingin membicarakan persoalan yang ada sangkut prautnya dengan diri si Kong Chu ini. Kalau memang Suhu mempunyai waktu, bisakah Te Chu menceritakan segalanya di bawah empat metu si guru, Teng Xiaobun, jadi mengerutkan sepasang alisnya. Apakah kau mempunyai urusan yang penting sehingga harus dibicarakan di bawah empat metu? Belah katanya Teng Xiaobun agak heran. Urusan ini jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan urusan apa saja, Suhu kata Giyok I Elang cepat. Maka dari itu, Te Chu harap Suhu mau mendengarkan penuturan Te Chu Teng Xiaobun berdiam diri sesaat, tampaknya dia ragu-ragu. Karena tidak biasanya Giyok I Elang mendesak dia untuk berbicara di bawah empat metu. Tentu urusan yang akan dibicarakan oleh Giyok I Elang menyangkut urusan yang penting dan merupakan urusan besar juga. Kalau sampai dia meluluskan permintaan Giyok I Elang dan mau mendengarkan cerita dari Giyok I Elang, berarti dirinya nanti akan terlibat di dalam urusan itu. Setidaknya Giyok I Elang ingin menyampaikan urusannya itu kepada dia, maka pasti Giyok I Elang mempunyai kesulitan yang ingin disampaikan juga. Apalagi mengingat akan permintaan Giyok I Elang, yang ingin bicara hanya empat metu itu, menyebabkan Teng Xiaobun jadi tambah ragu-ragu. Dia sudah lama hidup mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari segala macam persoalan di dalam rimba persilatan. Tetapi karena yang mengajukan perminatan ini adalah muridnya, setidaknya Teng Xiaobun tidak bisa menolaknya begitu saja. Bagaimana suhu? Apakah kau menyetujuinya? Tanya Giyok I Elang ketika gurunya hanya berdiam diri saja. Setelah ragu-ragu sejenak, maka akhirnya Teng Xiaobun mengangguk. Baiklah katanya kemudian. Mari kita ke kamar semedi setelah berkata begitu, Teng Xiaobun menoleh kepada Sengkim, bocah berusia di antara 12 tahun yang menjadi murid bontotnya itu. Sengkim, pergilah kau mengajak engkau kecil Shishi itu untuk main-main di belakang kuil kata Teng Xiaobun pada muridnya itu. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh Giyok Suhengmu Sengkim mengiakan, dia memberi hormat kepada Teng Xiaobun, gurunya, dan Giyok I Elang. Begitu juga si Cinko telah memberi hormat. Dia telah mengikuti Sengkim tanpa banyak tanya lagi, karena dia memang telah mengetahui bahwa yang ingin dibicarakan oleh Giyok I Elang adalah urusan dirinya, dengan sendirinya dia tidak mau terlalu mengganggu. Sengkim telah mengajak Cinko ke pekarangan belakang di kuil tersebut. Sedangkan Giyok I Elang telah diajak gurunya menuju ke kamar semedi. Kamar semedi itu tidak begitu luas, hanya berukuran 7x7 tombak. Sekeliling ruangan tersebut diatur rak-rak buku, di mana terdapat kitab-kitab agama. Di tengah-tengah ruangan kamar semedi ini, tampak tiga buah tikar anyaman yang indah sekali. Teng Xiaobun telah duduk di salah satu tikar anyaman itu, dan menunjuk ke salah satu tikar anyaman alinnya, menyuruh Giyok I Elang duduk di situ. Nah, sekarang kau ceritakan kata Teng Xiaobun setelah mereka duduk saling berhadapan. Sekarang kita hanya berada berdua, aku jadi ingin mengetahui urusan besar apa yang ingin kau ceritakan. Sebetulnya Tecu memang tidak pantas mengganggu ketenangan suhu, tetapi seperti apa yang tadi Tecu telah katakan bahwa urusan ini adalah urusan yang besar dan penting sekali. Dengan sendirinya Tecu telah memaksakan diri, memberanikan diri untuk mengganggu sedikit ketenangan suhu. Kau katakanlah Giyok Jiyai kata Teng Xiaobun sambil mengawasi muridnya dengan sorot metah yang sabar. Urusan ini mempunyai sangkut praut dengan pengpo siang 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 siang. Giyok I Elang memulai ceritanya. Tetapi baru saja Giyok I Elang bercerita sampai di situ, Teng Xiaobun telah menegurnya, apa? Mempunyai sangkut praut dengan seorang pembesar seperti pengpo siang siang. Teng Xiaobun terkejut waktu bertanya begitu. Giyok I Elang telah mengangguk. Benar suhu. Memang urusan pengpo siang siang inilah yang ingin Tecu ceritakan pada suhu. Mungkin juga karena memang suhu sudah hidup mengasingkan di tempat yang suci ini, berita perihal pengpo siang siang yang dituduh oleh bantai kam di dalam istana yang telah berhasil menghasut kaisar, tidak sampai pada pendengaran suhu. Itulah sebabnya Tecu telah datang kemari untuk menceritakan segalanya dengan jelas Teng Xiaobun mengerutkan sepasang alisnya, tampaknya dia sedang berpikir keras. Namun mulutnya masih sempat untuk berkata, Nah, kau ceritakanlah segera Giyok I Elang menceritakan perihal menyedihkan yang telah menimpa diri pengpo siang 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 siang, yang telah ditawan dan digiring ke kota raja. Segala galanya diceritakan sejelas-jelasnya oleh Giyok I Elang, membuat Teng Xiaobun jadi tertarik saja mendengarkan cerita muridnya ini, apalagi memang dia sendiri mendengar, bahwa kejadian ini malah mempunyai sangkut kaut dengan musuh di luar tapal batas yang ingin melancarkan serangan ke daratan Tionggoan. Dengan sendirinya dia jadi mengakui bahwa urusan ini memang bukan merupakan urusan yang remeh dan bisa dipandangin Teng. Mau tak mau memang orang seperti Teng Xiaobun harus mengetahuinya dengan jelas. Giyok I Elang menceritakan segala galanya itu sampai ke soal-soal sekecil-kecilnya. Dia menceritakan dengan semangat yang terbangun. Jupa Giyok I Elang telah menceritakan perihal asal usul Cinko, cucunya Pengpo Siang Sia yang telah terlunta-lunta dan terkatung-katung penuh penderitaan. Jadi anak lelaki Shisi itu adalah cucu satu-satunya dari Pengpo Siang Sia siuntanya Teng Xiaobun setelah selesai mendengar cerita Giyok I Elang. Cepat-cepat Giyok I Elang menganggukan kepalanya. Benar suhu HMMM kasihan anak itu kata Teng Xiaobun lagi. Nasibnya terlalu jelek maka dari itu suhu, tecu sengaja membawanya kemari, agar dapat diterima oleh suhu menajadi murid, karena tecu melihat betapa anak ini memiliki bakat yang baik dan juga memang di bawahnya terpanggul urusan yang sangat besar. Urusan ini mempunyai sangkut laut dengan urusan keselamatan negeri kita, karena kalau sampai pihak musuh mengetahui kedudukan Pengpo Siang Sia telah dijabat oleh orang lain, Mirka pasti akan berusaha memengaruhi Pengpo Siang Sia yang baru itu, karena setidak-tidaknya memang seorang Pengpo Siang Sia yang baru itu adalah orangnya Bantaikam yang busuk itu. Teng Xiaobun mengangguk-anggukan kepalanya dengan sepasang alis yang mengkerut dalam-dalam, dia seperti sedang berpikir keras. Sebetulnya, kalau si Cinko ini putra manusia biasa dan latar belakang dirinya tidak terdapat urusan yang begitu besar, niscaya Teng Xiaobun akan menolaknya begitu saja permintaan Giyok Ielang. Tetapi kali ini persoalan yang dihadapinya adalah luar biasa sekali, mempunyai sangkut paut dengan negara, maka dari itu, biarpun Cinko akan terpendam selama 20 tahun atau kurang dari waktu itu, poh setidak-tidaknya mereka masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Pengpo Siang Sia siun yang sedang ditahan di kota raja. Inipun kalau Pengpo Siang Sia masih belum dihukum mati. Tetapi berusaha memang lebih baik daripada berdiam diri saja. Maka dari itu, akhirnya Teng Xiaobun telah mengangguk. Baiklah. Kalau memang begini, berarti Lohu harus mencurahkan seluruh perhatian untuk mendidik si Kongcu katanya kemudian sambil tersenyum. Dan Lohu harap si Kongcu mempunyai kekerasan hati dan kemauan untuk mempelajari ilmu silat. Harus kau maklumi Giok Jie, sebagai cucu dari seorang Pengpo Siang Sia, si Kongcu tentu hidup sehari-harinya dalam keadaan yang berkecukupan, dengan sendirinya dia jadi tidak mempunyai semangat yang kuat untuk menembus segala macam rintangan dan segala macam tembok kesulitan. Tetapi suhu, menurut Tecu, si Kongcu pasti akan mempelajari segala ilmu yang suhu turunkan itu dengan tekun, karena setidak-tidaknya dia pun sakit hati dan dendam pada banhang liu taikam. Andai kata memang kita tidak keburu untuk menyelamatkan jiwa dari Pengpo Siang Sesiun, biarlah kepandayan yang dimiliki si Kongcu nantinya dipakai untuk menuntut balas segala sakit hatinya pada taikam si ban itu Teng Xiaobun mengangguk-anggukan kepalanya, tanda dia menyetujui perkataan Giok Ielang. Baiklah kata Teng Xiaobun kemudian. Tetapi untuk sementara waktu memang kita harus merahasiakan perihal diri si Kongcu, karena kalau sampai urusan ini tersiar di luar, niscaya Hoa San Pei akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil semua itu terserah bagaimana suhu mengaturnya, Tecu hanya menuruti saja kata Giok Ielang cepat. Terima kasih atas kemurahan hati suhu dan setelah berkata begitu, Giok Ielang cepat-cepat menekuk kedua kakinya, dia berlutut pada gurunya untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Cepat-cepat Teng Xiaobun membangunkan muridnya, dan menyuruhnya duduk di tempatnya semula. Dan mengenai dirimu Giok Jie, bagaimana rencanamu selanjutnya tanya Teng Xiaobun, setelah selang sesaat. Tecu bermaksud untuk pergi ke kota raja untuk menyelidiki perihal si Tai Jin, kalau memang Tecu melihat ada kesempatan untuk menolong si Tai Jin, tentu Tecu akan berusaha sekuat tenaga menghimpun beberapa orang kawan-kawan dan bekas orang-orang si Tai Jin yang lainnya guna menolong si Tai Jin dari kamar tahanannya begitu pun baik kata Teng Xiaobun. Cuma saja sekarang kau harus beristirahat satu atau dua hari dulu, karena kau masih letih telah melakukan perjalanan yang jauh. Tecu berpikir lusa untuk turun gunung, suhu kata Giok Ielang cepat. Tetapi Tecu harap suhu merahasiakannya pada si Kongcu, biar Tecu nanti berangkat secara diam-diam, dan setelah itu kalau memang si Kongcu menanyakan perihal diri Tecu, barulah suhu menjelaskan bahwa Tecu telah menuju ke kota raja untuk menolongi yayanya Teng Xiaobun mengangguk-angguk mengiyakan, dan dia kagum sekali atas sepak terjang muridnya ini, biar bagaimana Giok Ielang telah memperlihatkan sifatnya yang gagah, sebagai seorang hohan. Mereka guru dan murid telah bercakap-cakap pula urusan yang lainnya. Karena memang sudah lama tidak saling jumpa, dengan sendirinya banyak urusan yang mereka bicarakan. Malah, suatu kali Giok Ielang telah menyinggung persoalan adik seperguruannya, yaitu Sengkim. Ditanya perihal diri Sengkim, Teng Xiaobun menghela nafas, tampaknya dia senang sekali, bangga dapat memiliki seorang murid penutup seperti Sengkim. Adik seperguruanmu yang kecil itu mempunyai bakat yang luar biasa sekali. Seperti yang pernah lohu katakan, dia dapat menghafal sesuatu yang dilihatnya atau didengarnya itu tanpa diulang dua kali, hanya sekali pandang dia dapat mengingatnya di dalam hati, menyimpannya di dalam otaknya. Bayangkan saja, setiap syair yang lohu berikan kepadanya, biar bagaimana sulitnya syair itu, poh hanya dibacanya sekelebatan, kemudian dia telah membacanya di luar kepala. Bukankah itu suatu kecerdasan yang mujijat sekali dan mengenai asal usul Sengkim Sute itu, suhu Teng Xiaobun tersenyum kecil. Dasar anak itu memang agak aneh, dan juga kecerdasannya luar biasa, begitu pula asal usulnya juga cukup mengherankan dan aneh. Dia sebenarnya adalah seorang murid tidak resmi dari pintu perguruan Butong Pei. Mungkin sejak berusia lima tahun dia telah dididik sendiri oleh Chiang Bun Jin Butong Pei itu, sampai memiliki kepandayan yang lumayan, biarpun usianya baru dua belas tahun. Kecerdasan yang dimiliknya itu membuat Chiang Bun Jin Butong Pei, Siahye Chin Jin, jadi merasa sayang sekali kalau dibiarkan begitu saja, karena Chiang Bun Jin Butong Pei merasakan bahwa dengan hanya mempelajari ilmu Butong Pei saja, Sengkim masih tidak cukup. Maka diajaknya lah Sengkim oleh Siahye Chin Jin menemui lohu, diceritakan segalanya, dan juga dibuktikan kecerdasan yang dimiliki oleh bocah itu. Juga dikemukakan bahwa kedatangan Chiang Bun Jin Butong Pei ini untuk meminta lohu mendidik Sengkim selama tiga tahun, karena Chiang Bun Jin Butong Pei itu yakin, kalau memang lohu mau mendidiknya, hanya di dalam tempo dua tahun Sengkim sudah dapat menguasai seluruh ilmu Hoa San Pei, dan yang setahunya lagi untuk memperdalam dan menyempurnakannya. Lalu setelah nanti mempelajari kepandayan Hoa San Pei, Chiang Bun Jin dari Butong itu akan membawa Sengkim menemui Hoa Sio ketua dari Siaulim Sie, dari Godbi Ye Pei, dan dari pintu-pintu perguruan silat lainnya, agar mereka menerima Sengkim sebagai murid pintu perguruan mereka masing-masing secara bergiliran. Nah, kau bayangkan saja Gio Kjiet, bukankah Sengkim akan menjadi manusia yang terhebat di dalam rimba persilatan umpama? Kata dia telah selesai mempelajari seluruh ilmu silat yang terdapat di dalam daratan Tionggoan ini. Seluruh ilmu-ilmu itu digabungnya dan dia pasti akan menjadi jago nomor wahid hati Gio Ielang. Yang jadi tercekat bukan main, dia sampai mendengarkan penuturan gurunya itu dengan bengong. Tetapi suhu kata Gio Ielang setelah gurunya itu selesai dengan penuturannya. Ya bukankah hal ini terlalu hebat dan luar biasa sekali, umpama kata di suatu hari Klaq Sengkim melakukan hal yang, yang Gio Ielang tidak bisa melanjutkan perkataannya itu. Maksudmu jika Klaq Sengkim melakukan kejahatan dan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang tanya Sengguru sambil menatap Gio Ielang dalam-dalam. Gio Ielang mengangguk ragu-ragu. Benar suhu sahut Gio Ielang. Saat itu Sengkim merupakan seorang jago yang tanpa tanding, dan kalau sampai dia melakukan hal-hal yang keterlaluan dan tidak terduga, bukankah hal ini akan menimbulkan kesulitan? Bukankah tidak ada orang yang dapat mengatasinya lagi kau berpikir terlalu jauh? Gio Ielang kata Teng Xiaobun sambil tersenyum sabar. Hal itu memang pernah kami pikirkan. Tetapi seperti kau sendiri telah melihatnya, betapa Sengkim sangat hormat dan sopan santun tahu menghormati siapa yang lebih tua tingkatannya, dan juga ramah tutur katanya, lagi pula dia memang tampaknya bersikap jujur, apalagi yang kurang? Bukankah kalau kami berhasil memupuk Sengkim menjadi jago yang luar biasa, kita boleh merasa bangga bahwa di daratan Tionggoan terdapat seorang jago yang benar-benar hebat yang telah menguasai berbagai ilmu yang terdapat di daratan Tionggoan ini? Lagi pula kau harus ingat Giyok Jiet, kalau sampai Sengki berhasil menguasai seluruh ilmu-ilmu dari bermacam-macam pintu perguruan, dan lagi pula mengingat akan kecerdasannya, tentu dari gabungan ilmu-ilmu itu dia akan berhasil menciptakan semacam ilmu baru, aliran baru, yang pasti hebat sekali waktu berkata begitu, tampaknya Teng Xiaobun bangga dan girang sekali, dia juga tersenyum tak hentinya. Sebetulnya Giyok I Elang tidak menyetujui pendapat kegurunya itu, karena ada semacam perasaan khawatir yang membayangi hati Giyok I Elang mengenai diri Sengkim. Setidak-tidaknya tadi waktu pemuda kecil itu memberi hormat padanya, Giyok I Elang melihat sekilas sorot metu Sengkim yang agak licik. Namun Giyok I Elang tidak berani membantah pendapat kegurunya itu, akhirnya dia hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja, dan setelah bercakap-cakap sejenak lagi, barulah Giyok I Elang diantar gurunya untuk mengasur di kamarnya.